Intro Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Chris Ogo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Uni Riva Kali ini dia kembali menghina Tuhan Yesus Kristus ya Memang orangnya gak kapok-kapok Dan seharusnya dia itu harus merasa malu ketika menghina dan mengejek Tuhan Yesus Kristus Kita simak video berikut ini Buruk, gak punya istri, gak punya pasukan Bolong tangannya gak bisa disembuhin Sampai sekarang masih aja bolong Hey, gue lagi gak menghina Gue lagi menggunakan akal sehat gue Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin Gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat Gak sembuh-sembuh itu tangannya Hai Silahkan direkam Silahkan direkam Ini nalar gue Gue tidak melarang kalian jadi Kristen Tapi gue gak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya Oke? Gue gak mau Kalau dilihat dari videonya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uni Riva ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama ya Karena Uni Riva dengan terang-terangan dan dengan sengaja menghina di depan umum Menghina Yesus Tuhan yang disembah oleh orang Kristen Berhubung di Indonesia ini hukumnya seperti itu adanya Jadi, Uni Riva pasti dia akan baik-baik saja gitu ya Karena dia masuk dalam golongan mayoritas Coba yang melakukan itu adalah orang Kristen kemudian menghina nabinya Uni Riva Yang terjadi pasti akan berbeda cerita gitu ya Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Uni Riva ini sungguh keterlawan? Karena dia menghina Yesus Dia jelek, dia tidak punya istri katanya Kemudian dia tidak punya pasukan Dan dia juga cacat katanya Cacat ya, karena tangannya lobang-lobang Nah, yang mau saya tanggapi dari Uni Riva ini adalah Yang pertama Yesus jelek katanya dia ya, buruk rupa Sebenarnya, saya tidak tahu perbandingan apa yang kemudian membuat Uni Riva menyimpulkan bahwa Yesus ini berwajah jelek gitu ya Apakah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi? Tentu tidak gitu ya Nggak tahu setelah ini gitu ya Kemudian, apakah dia pernah bermimpi juga ketemu Yesus? Juga tidak gitu ya Yang mungkin terjadi Uni Riva ini adalah melihat foto atau lukisan Yesus Nah, namanya foto atau lukisan Yesus itu adalah hasil karya seni Jadi, ya wajar kalau banyak versi Karena hasil karya seni banyak orang Kalau yang melukis orang Barat Ya, ya Yesus itu berwajah seperti bule, jenggoten gitu ya Lebih panjang dari jenggot saya Kemudian rambutnya panjang Kalau yang menggambar orang Afrika Bisa jadi Yesus itu juga kulitnya gelap Kemudian rambutnya geriting Kalau yang melukis itu adalah orang Jawa Ya, bisa jadi Yesus itu Ya, tampaknya seperti orang Jawa Pakai baju Jawa, pakai belangkon gitu ya Tapi itu tidak masalah Karena itu sekali lagi adalah karya seni Dan memang tidak ada seorang pun yang pernah berjumpa dengan Yesus Kecuali para murid dan orang-orang yang hidup pada waktu Yesus hidup Yang pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi gitu ya Bagi saya tidak masalah Yesus mau dilukis seperti apa Wajahnya tidak masalah gitu ya Dan bagi saya tetap ganteng kok Yesus Bukan buruk lupa seperti yang Uni Riva sampaikan ini Kemudian Uni Riva mengatakan bahwa Yesus tidak menikah Tidak punya istri katanya Nah, ini menentang Ustadz Kainama, Aristu, Nandar, dan kawan-kawan ini Kan mereka sedang menggembur-gemburkan bahwa Yesus itu menikah poligami bahkan punya anak Nah, ini Uni Riva menyanggahnya ya Yesus tidak punya istri katanya Hati-hati ya Kalau ketemu Ustadz Kainama bisa dicewer nih telinganya Kok bisa-bisanya mementahkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ustadz Kainama ini ya Nah, memang kalau kita membaca Alkitab Bahkan kalau kita membaca literatur dari sejarah gereja Tidak pernah ditemukan ada bukti atau sumber yang mengatakan Yesus menikah Tidak pernah ada itu Karena datangnya Yesus atau kedatangan Yesus ke dunia ini Sang Firman turun ke dunia ini menjadi manusia Satu agendanya yaitu melakukan kehendak Bapak Dengan cara menunjukkan kasih Bapak yang besar itu Dengan mati di atas kayu salib Makanya juga Umi Nifra tadi mengatakan bahwa Yesus tidak punya pasukan Karena memang juga bukan itu tujuan ke dunia itu Bukan untuk perang, tidak Karena itulah Yesus tidak punya pasukan Dan dia hanya punya murid 12 Kemudian 70 dan banyak orang Sampai sekarang kami semua orang percaya ini disebut murid-murid Yesus Dan yang terakhir Dia mengatakan Yesus cacat Hati-hati lu ya mengatakan ini ya Hati-hati lu ya mengujat nama Yesus ya Dan saya kurang paham juga Kenapa Umi Nifra bisa mengatakan Yesus cacat Kalau Umi Nifra baca Alkitab baik-baik Tidak pernah dituliskan sepanjang Alkitab Yesus mengalami cacat secara fisik ataupun mental Dalam Alkitab Tidak pernah ditemukan Tidak pernah ada itu Nah yang diklaim sebagai cacat oleh Umi Nifra adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para murid gitu ya Ada lubang di tangan dan juga di dadanya Di lambungnya sini Nah justru apa yang disampaikan oleh Umi Nifra ini Meskipun dia sedang menghina menghujat Yesus Dia sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus Jadi bukan diserupakan atau tidak diserupakan Karena yang bangkit dan menemui para murid termasuk Thomas dalam Yohanes 20 ayat yang ke 24 sampai 29 Itu adalah benar-benar Yesus Bukan Judas, bukan Simon dari Girene, bukan murid-murid yang lain, bukan Sekali lagi Yang disalib adalah Yesus Jadi Umi Nifra mengakui bahwa Yesus tidak menikah dan juga Yesus bangkit dari antara orang mati Karena tanda lubang di tangannya itu menunjukkan bahwa yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus yang disalib itu Jadi Yesus disalib, mati, bangkit di hari ketiga Dan kemudian bertemu dengan murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia bangkit dan mengalahkan maut Kemudian dia kembali kepada sang Bapak Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati Ini yang dapat saya sampaikan ya Semoga Umi Nifra benar-benar berjumpa dengan Yesus sendiri loh Dan lihat wajahnya ganteng atau buruk seperti yang Umi Nifra sampaikan tadi Sekian dari saya Tuhan Yesus memberkati Salam Maras Ya demikianlah video yang sudah kita dengarkan ini Juga penjelasan dari Mas Jidit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Umi Nifra Kiranya video ini boleh memberikan edukasi Juga boleh memberikan informasi kepada kita Tuhan memberkati Salam